Halo Bunda yes assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dalam video tutorial video kali ini saya akan menjawab dan menjelaskan ya karena ada beberapa yang DM ke saya yang bertanya dan ada juga yang langsung whatsapp ke saya dan ada juga komen di bawah kolom komen ke saya dan di video kali ini saya mau menjelaskan atau menjawab beberapa pertanyaan dari Bunda yang ada di luar sana ya dan kemarin pertanyaannya itu cukup simpel sih jadi mencara cutting spray yang ukuran 180 x 200 tingginya 30 kenapa mas katanya kalau misalnya bahannya yang bermotif harus disambung dan kalau misalnya bahannya yang polos ataupun misalnya bahannya yang motifnya tabur gak usah disambung itu gak masalah dan disini saya menjawab contohnya yang seperti ini ya dan yang kotak motifnya yang seperti ini yang saya pegang ini ini kan bisa dikatakan ini bahannya bebas yang kotak-kotak ini jadi mau kita potong kemana pun gak jadi masalah nah kalau misalnya nah yang seperti bahan ini yang salur ini kalau misalnya kita ukuran 180 x 200 tidak disambung nanti hasilnya si garisnya ini ke samping ya seperti ini jadi hasilnya ke sini sementara kalau misalnya disambung harusnya kan malang ke atas seperti ini kalau misalnya kita diputar jadi motifnya ke samping nah itu penjelasannya ya dan so langsung saja ke tutorialnya contohnya kalau misalnya kayak yang motif kotak ini jadi ini kita ngotongnya langsung 2,6 dan pemakaiannya pemakaian bahan ini untuk 180 x 200 tinggi 30 pemakaian bahannya 4,1 ya 2 bantal 2 buling yang bantal standar hotel atau kami bilang bantalis ya oke so langsung saja ke tutorialnya dan cara cuttingnya seperti apa dan apa perbedaan antara motif yang bebas yang seperti ini yang kotak-kotak ataupun yang motifnya tabur dan perbedaan antara bahan yang bermotif karakter misalnya ataupun misalnya bunganya yang emang harus ke atas gak tabur ya dan perbedaannya itu kita akan jelaskan cara cuttingnya ya oke bunda langsung saja kita meterin dulu ya bahannya kita cek dulu ada berapa meter satu dua tiga empat nah harusnya 4,1 udah cukup ya tapi ini bahannya lebih ini ada 4,5 bahannya nah sementara sebenarnya 4,1 itu sudah cukup ya kalau bantalis dan cara cuttingnya itu sebenarnya mudah sekali misalnya Hai nah ini misalnya nih kalau misalnya ukuran 180 x 200 tinggi 30 motongnya itu harus 1 2 2,4 ya 2,4 nah untuk sambungannya 20 cm jadi 2,6 untuk sambungannya 20 cm jadi 2,6 itu untuk yang bermotif tapi kalau misalnya yang motif kotak seperti ini kita motongnya bukan 2,4 tapi langsung 2,6 ya oke saya ulangi lagi kalau misalnya yang bermotif kita motongnya 1 meter 2 meter 40 cm ya dan sambungannya 20 cm itu untuk ukuran 180 x 200 tinggi 30 dengan bahan yang bermotif tapi kalau misalnya bahan yang kotak bebas seperti ini kita motongnya bukan 2,4 tapi langsung 2,6 ya 1 2 2 2,6 langsung motongnya di angka 2,6 kita lebihin aja 2 cm nah seperti ini kita lebihin 2 cm di 2 meter 62 cm nah kita pegang seperti ini oke kalau sudah dipegang oke bunda ini bahannya sudah saya cutting dan kalau misalnya yang bahannya bermotif jadi yang 20 cm itu untuk disambung di pinggirannya ini ya nah di pinggirannya ini karena ini lebar bahannya kan 2,4 biar jadi 2,6 jadi pinggirannya ini harus disambung kalau bahan yang bermotif tapi karena ini bahannya tidak bermotif ataupun bebas seperti motif kotak kayak gini jadi 2,6 nya itu langsung nah jadi kita akan puter nah biasanya kan untuk atas bawahnya kan yang pinggiran mungkin kalau yang bunda di rumah yang pernah cutting spray mungkin tahu kalau pinggiran ini untuk atas bawahnya nah tapi sekarang kita akan puter si pinggirannya ini akan kita puter menjadi di samping nah seperti ini oke ini pinggirannya nah pinggirannya seperti ini ini kayak seperti biasa 1 lembar 2,3,4,4 lembar disatukan di pinggiran ini disatukan ya pinggirannya di 4 sudut itu lalu ininya pinggirannya menjadi di pinggir sebelah tangan kanan saya ya harusnya diadanya di sebelah saya tapi ini karena diputar menjadi di sebelah tangan saya nah dipegang seperti ini diratakan dulu nah diratakan seperti ini kalau misalnya sudah rata taruh di bawah nah seperti ini ini yang pinggiran ya yang ada pinggiran si kainnya diingat dan dari tangan kiri saya langsung diangkat ke atas seperti ini ke atas seperti ini nah kita samakan dulu oke bunda nih sudah saya taruh meterannya di atas seperti biasa untuk lembaran yang paling bawah di angka 200 dan untuk lembaran yang paling atas yang ini di angka 90 ya di angka 9 dan biasanya kalau pinggiran ini kan adanya di sebelah bawah di sebelah kaki tapi karena kita puter untuk 180 kali 200 tanpa sambungan jadi kita putar jadi pinggirannya itu ada di samping ada di bagian yang kali 200 nya kalau biasanya yang pinggiran ini adanya di 180 nya atau di angka 9 nya nah seperti ini nah seperti ini dan kita akan tekuk nanti disini ya disini nih titik 0 ini kita akan tekuk biar tingginya 30 kesini ya digunting dan ini pinggirannya kita akan buang karena ini lebih sedikit dan disini kalau misalnya ada yang cara cutting tanpa di cutting ada juga nih seperti disini nih cukup digaris aja bisa juga kayak misalnya spray pabrikan misalnya nih di sudutannya ini mereka enggak digunting ada juga cuma digaris pakai kapur gitu untuk tingginya bisa juga tapi kalau saya biasanya buat spray ini si sudutannya ini digunting karena memudahkan untuk penjahitnya nah seperti ini ya mudah-mudahan paham apa yang saya maksud oke bunda dan sekarang kita tinggal tekuk aja ke depan seperti biasa tarometernya di atas tarometernya di atas nah seperti ini dan dari titik ini ke atas ini ini ke lembaran paling bawah ini di angka 200 dan lembaran yang atas ini di angka 9 itu artinya kalau yang bawah yang ada pinggirannya ini ukuran apa kali 200 nya dan yang lembaran atas ini kali 180 nya dan biasanya saya jelasin lagi kalau pinggiran ini biasanya untuk di kali 180 nya karena ini diputer jadi yang pinggiran bahan ini adanya di kali 200 nya itulah penjelasannya ya dan langsung saja sekarang kita tinggal cutting di jungan oke kita cek nih dari sini ke sini di angka 30 ya itu artinya 30 cm dan ini sisanya yang pinggiran ini kita tinggal gunting saja ini karena lebih pinggirannya ya dan sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke bunda kita akan sambung pinggirannya dan cara menyambungnya itu di pinggiran ininya ya jadi di pinggiran ininya kita akan sambung yang seperti ini yang ada bulu-bulunya karena ini lebar bahannya 2,5 jadi sambungannya 15 cm sudah cukup dan itulah bedanya motif yang bebas yang kayak tadi ya yang kotak-kotak sama yang salur seperti ini jadi orangnya ini salurnya mau ke atas jadi kalau misalnya salurnya harus melintang ini ini berarti ini harus di sambung kalau misalnya salurnya ke samping seperti ini ini gak perlu disambung ya jadi cara motongnya 2,6 kayak tadi langsung kita pojokin tapi ini harus disambung jadi 2,6 jadi kita harus disambung di pinggiran ininya so langsung saja kita sekarang disambung pakai mesin obras oke selesai sudah disambung di sebelah atasnya seperti ini sambungnya dan seperti ini disambung menggunakan mesin obras oke dan kita pegang yang disambung tadi ya yang sebelah atas ini pegang atasan ini nah kita satukan yang disambung sama yang disambung ke sini lalu yang sudutan ini kita satukan juga dan yang 4 sudut ini langsung disatukan seperti ini dan kalau sekiranya sudah pas sudut yang 4 ini kita tinggal taruh di bawah 2 3 4 5 5 6 6 6 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!